digambarkan sebagai salah satu PSK di sebuah aplikasi. Mereka kehilangan warna uni mereka setelah hype mengambil alih. Kalian bisa langsung subscribe channel youtube ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang asosiasi manajemen entertainment Korea yang sudah mengecam SM Entertainment yang terus-terusan menyerang isuman dan juga hype labels. Yorobun, pada hari selasa tanggal 20 Februari yang lalu, asosiasi manajemen entertainment Korea ikut bicara terkait dengan permasalahan SM Entertainment dan juga isuman yang tidak kunjung berakhir. Mereka mengecam SM Entertainment dan juga meminta untuk berhenti menyerang pendirinya atas masalah tersebut. Manajemen SM Entertainment saat ini disebut telah memberikan dampak buruk bagi Korean Wave. SM dianggap telah merebut tahap manajemen dalam semalam dan juga membuat masalah menjadi semakin rumit saat ini. Adapun, untuk asosiasi manajemen entertainment Korea mengatakan, Kami meminta untuk manajemen SM saat ini berhenti membeberkan pernyataan buruk yang bisa merusak Korean Wave. Kami tidak punya pilihan selain melihat situasi saat ini soal manajemen SM yang saat ini telah merebut hak manajemen dari isuman, mendorongnya ke dalam pertarungan yang berlumur dan juga menghancurkan Korean Wave dalam semalam dengan bagaimana pemikiran yang menyedihkan dan juga rumit. Selain itu, asosiasi ini juga meminta SM Entertainment untuk mengikuti bagaimana saran dari hype labels untuk menyelesaikan masalahnya secara internal. Jika permasalahan terus berlanjut, asosiasi manajemen entertainment Korea mengaku tidak akan tinggal diam. Adapun, untuk asosiasi kembali membeberkan, seperti yang sudah dikatakan hype, kalau struktur tata kelolanya sudah salah, kalian bisa memblokirnya ataupun mengubah secara internal. Kalau memang ada keraguan tentang manajemen, kalian kan bisa memeriksa secara internal dan juga menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Kalau mereka, ataupun manajemen SM saat ini terus mengganggu ekosistem pasar keuangan dan juga industri hiburan budaya, dan juga terus menyebarkan keserakahan keji mereka, asosiasi tidak akan pernah diam. Sementara itu, sebelumnya SM Entertainment beserta karyawan memastikan bahwa tidak akan mau tunduk dengan hype labels dan bertekad untuk berdiri sendiri. Adapun, untuk hype terungkap saat ini menjadi pemegang saham terbesar SM Entertainment setelah mereka membeli saham dari Isuman. Sedangkan untuk Isuman, tidak kunjung berbicara lagi setelah sahamnya berkurang. Dan sampai detik ini, baik pihak SM dan juga Isuman masih berada di kubu yang berseberangan. Well, jadi kesimpulannya sekarang adalah untuk SM Entertainment, itu sudah dapat peringatan ya, Yorobun, dari Asosiasi Manajemen Entertainment Korea. Kalau mereka terus berbicara dan juga membeberkan pernyataan yang dianggap buruk dan juga terus menyerang Isuman dan juga hype labels, maka untuk Asosiasi Manajemen Entertainment Korea itu tidak akan tinggal diam. Dan Yorobun-Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Lanjut, kita akan masuk ke berita kedua. Di berita kedua, kita akan relax nih dengan berita yang menyenangkan dari Jisoo. Adapun, untuk Jisoo, itu akan segera debu solo dengan biaya yang dikatakan fantastis. YJ Entertainment itu telah mengumumkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari bahwa Jisoo Blackpink akan menyusul rekan-rekannya untuk melakukan debu solo. Menelan budget yang besar, karya solo penyanyi kelahiran 1995 tersebut menuai respon antusias dari publik. Adapun untuk YJ Entertainment mengungkapkan, video musik untuk lagu Solo Jisoo saat ini sedang dibuat di luar negeri untuk semua lokasi syuting dengan kerahsian yang ketat. Ini juga patut diantisipasi karena kami menginvestasikan biaya produksi tertinggi dari semua video Blackpink hingga saat ini. Wow, amazing nggak tuh? Jisoo juga telah bekerja keras untuk menepati janjinya kepada para penggemar. Dan berkat itulah, seluruh proses berjalan dengan lancar dan juga cepat. Dikabarkan bahwa meskipun jadwal tur dunia Blackpink padat nih, pelantun Pink Venom itu juga mencurahkan dedikasi yang luar biasa. Bahkan dirinya rela syuting ulang demi kesempurnaan dari albumnya. Selain itu, YJ Entertainment juga telah merancanakan video musik tersebut akan direkam di seluruh dunia untuk memaksimalkan personal lagu dan juga daya tarik dari Jisoo Blackpink yang nantinya akan terlahir kembali sebagai artis Solo. Dan setelah mendengar bagaimana berita ini, netizen di komunitas online Deku pun menyambutnya dengan hangat. Adapun untuk mereka-mereka berkomentar, Aku masih menunggu Solonya, tolong cepat datang. Sepertinya kontrak Blackpink telah diperbaharui deh. Kalau dia sedang syuting video musik sekarang, apa dia akan debu Solo sebelum Coachella ya? Segera rilis. Biaya produksi tertinggi nggak sabar nih. Wow, jadi dia akan debu Solo di bulan Maret ya? Nggak sabar menunggu sih. YJ selalu menghabiskan banyak uang untuk MP, jadi mereka selalu bilang biaya produksinya paling tinggi. Sementara itu, sejak debu mereka, Blackpink juga telah memacahkan berbagai rekor setiap kali membernya merilis album Solo, serta setiap kali mereka melakukan aktivitas sebagai grup. Hasilnya adalah harapan juga semakin tinggi untuk Jisoo, yang menjadi member terakhir dari Blackpink yang melakukan debut Solo. Dan nyerobun, bagaimana nih berapa kalian setelah mendengarkan bagaimana statement dari YG Entertainment yang mengatakan bahwa untuk debut Solo dari Jisoo itu menelan budget yang gede. Apakah kalian sudah sangat antusias dan juga tidak sabar untuk melihat bagaimana debut Solo dari Jisoo? Nanti langsung saya sampaikan ya bagaimana reaksi dari Yorobun di kolom komentar. Next, ke berita ketiga. Ini juga masih tentang member Blackpink, tapi ini berbeda ya dari berita kedua. Kalau berita kedua itu kan tentang berita yang Happy Kiowo. Ini tuh beritanya agak buat esmosi, teman-teman. Bagaimana nggak esmosi si Chinggu? Karena baru-baru ini, Rose Blackpink, tepatnya adalah gambar dari Rose, itu dijadikan sebagai PSK dalam sebuah drama Tiongkok. Oh my God, ngadi-ngadi ini dramanya. Blink, yang merupakan pengembara dari Blackpink, melontarkan kemarahan. Usai mereka menemukan bahwa foto Rose asal dipakai oleh Justice in the Dark yang merupakan salah satu drama Tiongkok. Hal yang menjadi masalah adalah ketika Rose digambarkan sebagai salah satu PSK di sebuah aplikasi. Foto Rose pada adegan drama tersebut telah diedit dibandingkan aslinya, sehingga sekilas tidak dikira Rose karena tampak mengenakan riasan yang lebih mencolok. Namun, Anda itu tidak bisa menipu para Blink. Penggemar kemudian langsung menunjukkan foto asli Rose yang ditayangkan di drama Tiongkok itu. Gambar tersebut ternyata diunggah di akun Instagram resmi Blackpink pada tanggal 26 Oktober 2017 lalu. Blink emang debak banget ya sih? Ini fotonya di-upload di tahun 2017 lho. Bisa ditemukan sama Blink. Debak. Dan nyerubung setelah menemukan fakta bahwa itu memang Rose, Blink pun langsung melontarkan murka. Karena tindakan mereka telah merendahkan Rose. Mereka juga langsung menuntut perminta maaf resmi dari Justice in the Dark dan tidak semata-mata menghapus adegan kontroversi tersebut begitu saja. Kemudian setelah banyaknya kritik yang didapat, tim seni dan juga desain drama tersebut akhirnya minta maaf pada tanggal 21 Februari. Mereka mengaku telah lalai dan juga menyesal karena telah menggunakan foto idol cantik lahiran tahun 1997 itu dengan sembarangan. Ada pun untuk mereka mengatakan, Pengumuman Permintaan Maaf Kami tim seni dan juga desain dari drama Justice in the Dark karena kelalaian kami, kami sembarangan memakai foto Nona Park Chaeyong Rose ketika membuat gambar digunakan untuk drama. Tindakan ini telah memberikan dampak yang negatif untuk citra dan juga reputasi Nona Park Chaeyong Rose. Perusahaan kami juga dengan tulus meminta maaf kepada Nona Park Chaeyong Rose, kepada semua yang menyukai Nona Park Chaeyong Rose, kepada perusahaan produksi, platform penyiaran, dan juga penonton. Setelah kejadian ini, perusahaan produksi dan platform penyiaran langsung menghapus adegan tersebut. Kami juga terima kasih kepada penggemar yang telah menemukan ini, dan di masa depan kami akan menunjukkan pekerjaan yang lebih ketat demi menjaga insiden serupa. Saat ini, perusahaan kami juga berusaha untuk menghubungi dengan aktif agensi Nona Park Chaeyong Rose, sehingga bisa meminta maaf secara langsung kepadanya. Terakhir, kami juga meminta maaf sekali lagi kepada Nona Park Chaeyong Rose, para penggemarnya, tim produksi, dan juga platform penyiaran. Ya, semoga kedepannya ini dapat dijadikan pelajaran, supaya tidak asal menggunakan foto orang. Apalagi ini kan orangnya digambarkan sebagai pekerja. Jadi tentu, ini harus hati-hati gitu, karena secara tidak langsung, tindakan yang dilakukan juga dapat merendahkan citra dari orang tersebut. Dan nyurubun, kita sudah masuk ke topik terakhir. Nah, di topik terakhir ini, ada topik mengenai Jeep Brand. Jadi baru-baru ini, netizen itu berbicara tentang satu-satunya girl group yang diintervensi hype setelah mengakuisisi label mereka. Persteruan internal yang melibatkan SM Entertainment terus berlanjut, dan banyak yang berfokus pada apakah hype ataupun kakao akan menjadi pemegang saham terbesar di SM Entertainment. Baru-baru ini, SM Entertainment itu sudah memposting video yang menjelaskan mengapa manajemen saat ini menentang pengambil alihan hype. Jang Chol Hyuk yang merupakan CFO dari SM Entertainment sudah menjelaskan bahwa hype bertujuan untuk mengakuisisi total 40% perusahaan untuk mengambil kendali atas hak manajemen. SM Entertainment kemudian menuduh bahwa hype mengancam SM dengan pengambil alihan yang bermusuhan tanpa berkonsultasi dengan dewan eksekutif. Dengan perseruan terbaru yang sedang berlangsung, penggemar kipop melihat salah satu akuisisi hype di masa lalu dan girl group yang terpengaruh olehnya. G-Prain yang merupakan girl group di bawah soft music yang diakuisisi oleh hype dan menerima banyak cinta untuk konsep polos dan juga manis mereka. Setelah hype mengambil alih soft music, produser dan tim hype mengambil alih promosi G-Prain. Dari produksi musik hingga perencanaan konsep hype memimpin, alhasil G-Prain comeback dengan konsep yang sama sekali berbeda. Meski banyak penggemar yang suka dengan transformasi tersebut, ada beberapa yang kecewa juga dikenakan merasa girl group mereka telah kehilangan warna unik mereka sendiri. Ada pun untuk netizen-netizen berkomentar, aku pikir G-Prain adalah satu-satunya yang benar-benar dirubah oleh hype. Aku masih suka lagu mereka yang magu dan juga apple, jadi aku mendengarkan mereka bahkan sekarang. Aku sangat menyukai bagaimana konsep mereka untuk comeback mereka, tapi aku sedikit kecewa sih bagaimana G-Prain kehilangan konsep polos mereka. Aku pikir G-Prain menjadi sepertiga grup lainnya. Mereka kehilangan warna unik mereka setelah hype mengambil alih. Lagu dan konsep magu mereka sebenarnya sangat bagus sih, tapi mereka bubar. Yang membuat aku juga menjadi sangat sedih. Aku sebenarnya bukan bagian dari panel mereka, tapi aku sangat suka G-Prain sejak debut. Aku juga sangat suka kok dengan konsep magu. Aku menjadi penggemar ketika mereka mempromosikan apple, tetapi sayang banget sih mereka itu bubar begitu cepat. Dan nyurubun-nyurubun, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hari yang satu ini? Nanti langsung saja ya, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Well guys, seperti tadi menonton perjumpaan kita ke hari ini, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Thank you so much ya. Dan jangan lupa maaf jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa langsung koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye.